Kisah Kelamu Dan menurutku itu salah satu frame dari kedua buku ini Buku ini adalah novel yang ditulis oleh Mahfud Ihwan Dan merupakan cerita dari cerita Ketika buku Dawo, Kisah Kelamu dari Rumbu Randu ini adalah Berisi tulisan dan cerita, tuturan lisan dari Warto Kemplong Sekuel keduanya Anwar Tohari Mencari Mati itu lebih ke bagaimana Satu tokoh Imam Wijaya yang dia menulis surat berlembar-lembar Dan menceritakan kehidupan dan onteran-onteran Anwar Tohari Tapi saya tidak mau jadi Warto Kemplong atau Pak Imam Wijaya yang bisa berbusa-busa dan banyak cerita tentang keduanya Mungkin saking padat dan full informationnya buku ini, novel ini Saya mungkin cerita sedikit saja pengalaman membaca saya soal buku ini Buku Dawo, buku ini diterbitkan pertama Terbitan pertama itu tahun Berapa ya 2017 Tapi saya beli itu Dicetakan yang keempatnya Di tahun 2021 Awal tahun 2021 kemarin Dan begitu lihat dia dipajang di paling depan dekat kasir toko buku Dan baca back cover di belakangnya Saya langsung ya Tertarik saja untuk beli buku tipis Yang mungkin bisa saya baca Tidak begitu lama Sehari dua hari Selesai Dan back cover Dengan teksnya yang sangat menarik Jadi saya langsung beli Setelah beli dan membaca di rumah Saat itu juga saya sangat terpesona sama Pak Warto Kemplung Ya selain bagaimana dia bisa menceritakan kisah romantis dan tragisnya Mat Dawo dan Inayatun Saya sih sangat cinta sama Pak Warto Kemplung Karena bualan-bualannya Dan saya juga lebih senang membayangkan Saya senang sekali ketika membayangkan Kalau misalnya Pak Warto itu ada di kehidupan nyata Dan saya rela-rela aja Untuk ngeraktir dia kopi Dan bahkan jatah dia rokok Untuk bisa selalu didongengi Karena begitulah dia di dalam novel ini Dia selalu minta dijajak ke kopi Dan jangan lupa untuk kasih dia rokok Biar bisa selalu banyak cerita Warto Kemplung disini Menceritakan sangat detil sekali Mat Dawo atau Muhammad Dawud Dan Inayatun Cerita cintanya Tapi selain kedua Selain isi-isi ceritanya Dan konflik-konflik Onteran-onteran di dalamnya Saya sih Suka sama satu tokoh Selain Pak Warto Itu adalah Inayatun Istri dari Madawuk Inayatun itu adalah Sosok perempuan Primadona desa Yang Bici Dia itu Dinyinyiri Dirasani Bapak-bapak Ibu-ibu di Desanya Di desa Rubuk Randu Tapi Justru Dia juga itu yang jadi Panutan cara berpakaiannya Cara berdandannya Dan bagaimana dia Membawakan dirinya Itu jadi panutan ibu-ibu Gimana mentel kemayunya Sehingga menarik banyak laki-laki Itu favorit saya Salah satu favorit saya Inayatun Terus Yang lain Saya sangat suka dari Yang saya sangat suka dari novel ini Salah satunya karena Berbagai diksi Berbagai istilah Dan berbagai peristiwa Bahkan tokoh di dalam Novel ini Relasi Berbagai relasi sosial Yang diceritakan di novel ini Itu sangat dekat Dan relate Sekali sama Kampung tempat saya Lahir dan tumbuh Di satu perkampungan Di Jogja Dimana Relasinya yang Lumayan rumit Banyak ibu-ibu Rerasan Ada yang jadi Primadona Dan dirasani sana-sini Ada yang Dinyinyiri Dan lain sebagainya Komplek Menjerit Kayak Di sini Dan itu sangat mirip Makanya itu Saya senang sekali Membaca Dan itu seperti Membaca Situasi di kampung saya Dan bagaimana saya Melihat Kampung saya sendiri Yang lain itu Karena Di sini Mahfud Yang unik adalah Dia menghadirkan Tuturan lisan Jadi tuturan lisan Dan ingatannya Warto Kemplung Itu yang lebih banyak Di highlight Dan dijadikan sumber Dari segala Cerita Yang kemudian Dituliskan ulang Menjadi Satu cerita Bersambung Di koran Oleh satu wartawan Yang nanggap Pak Warto itu Di warung kopi Hampir setiap hari Untuk dengerin ceritanya Tuturan lisan Dan ingatan Warto Yang hari ini Mungkin Memang Pantes Kalau Pak Warto Itu disebut Pembual Karena gimana kita Selalu Mendengarkan orang Dan Ceritanya Dari ingatan Dari lisannya Itu lebih ke Ya memang Pembual aja Karena Budaya teks kita Dan No fix hoax Hari ini Jadi Ya gak heran Kalau dia disebut Pembual Terus Yang kedua Sekuelnya Buku Anwarto Hari ini Ini saya beli Jauh setelah saya Menyelesaikan novel Dawuk Karena Begitu saya sukanya Sama novel ini Saya merasa Gak mau move on Tapi ketika Sudah banyak yang Cerita tentang buku ini Yaudah lah Saya akhirnya beli Dan Memang gak begitu Berharap banyak Atas buku ini Judulnya Anwarto Hari Mencari mati Ketika saya Mendengar Apa Membaca Anwarto Hari Pasti semua Sudah pada tahu Dan mungkin Jadi Pengetahuan aja Bahwa Anwarto Hari Itu adalah Otak atik gatuk Dari dua nama Sastrawan besar Titik-titik Anwar Dan titik-titik Tohari Yang Pasti Sudah banyak yang tahu Tapi Ya gak apa-apa Saya akan Baca buku ini Cara Cara cerita Cara penulisan Dan Jalan cerita yang dibangun Di Anwarto Hari Mencari mati Itu gak beda sama Dawuk Kalau Dawuk itu Ada Pak Warto Kemplong Yang dengan ingatannya Dengan cerita-cerita Bualannya Setiap hari Di warung kopi Menceritakan kisah Mat dan Inayatun Kalau Anwarto Hari Ini Juga Cerita yang Diceritakan ulang Jadi Cerita kehidupannya Anwarto Hari Yang diceritakan Ulang Sama Pak Imam Widjaya Oleh Imam Widjaya Yang menulis Berlembar-lembar surat Untuk wartawan Yang Mewawancarai Atau mencatat Berbagai cerita Dari Pak Warto Di situ Jadi ketika dia Dituturkan dari ingatan Ini dituturkan juga Dari ingatan Tapi melalui surat Di buku ini Yang saya pikir Akan ada Banyak tokoh baru Atau mungkin Beberapa tokoh Yang akan melanjutkan Ceritanya di sini Karena lumayan nanggung juga Sebetulnya ending Dari novel ini Ternyata di sini Nggak ada tokoh baru Hanya ada tokoh Dengan nama baru Yang nanti bisa dibaca Sendiri aja sih Siapa sih tokoh baru itu Tapi terutama Saya sangat suka Bagaimana kedua setting Dari novel ini Sangat berbeda Satu sama lain Ketika Ketika Dawo Itu banyak Membicarakan Tentang situasi Di satu desa Relasi Mereka Konflik Dan onteran-onteran Di Anwarto hari ini Mahfud Ifan Banyak sekali Nyinyir Nyindir Dan nyentil Tentang Dunia sastra Indonesia Dan itu sebetulnya Jauh-jauh dekat Dari saya Ada beberapa nama Yang Dinyinyiri Dan digugat Oleh Mahfud Ifan Di buku ini Dan Saya sih Lebih banyak Nyengir-nyengir aja Nyengir-nyengir Dan senyum-senyum aja Karena Dikit paham Dan tapi Ya gimana lagi Tapi ini Buku Lumayan asik Dari Sekian Buku Dari sekian novel Dari beberapa Tulisan Esai Kumpulan Cerpen Mahfud Ifan Yang sudah saya baca Memang ini yang Paling jadi favorit saya Dan kenapa Saya selalu Kasih rekomendasi Untuk beberapa teman Yang Pengen bacaan Enggak Ringan-ringan banget Tapi menyenangkan Adalah selalu Saya kasih Dua buku ini Di hampir semua Tulisan Mahfud Ifan Dia itu selalu Memiliki Punya jalan cerita Yang sangat Jelas Penokohan yang Tebal Dan info Yang lumayan padat Dan Selalu menyelipkan Film-film India Lagu-lagu India Detil-detil tentang India Lagu-lagu Melayu Dan Roma Irama Hampir semua Dan di kedua buku ini Juga tentu saja Ada banyak Kedua novel ini Ditulis dengan Alur cerita yang Sangat Cepat Padat Dan gak memberi Kesempatan saya Untuk sedikit berpikir Ya cuman Nyengir tadi ketika Saya bacaan Warto Hari Beberapa teman Si bilang Kalau dia bisa Baca ini dalam Satu hari Tapi Karena memang padat Saya Sangat suka Untuk membaca Dengan pelan-pelan Jadi saya Gak mau terlalu Terburu-buru Saya terlalu Eman-eman Ya kalau ada Makanan yang enak Kan pasti Gak biasanya Dikit-dikit ya Jadi sama kayak Ketika saya Baca dua buku ini Saya memutuskan untuk Baca aja pelan-pelan Dan bahkan Kadang saya mengulangi Satu dua halaman Untuk melanjutkan Ke halaman yang lain Dan Begitu Begitu kurang lebih Meskipun ini Yang jadi Buku favorit saya Ini Dari dua ini Dari dua novel Bersambung ini Tapi Anwarto Hari ini Sebetulnya juga Gak Kalah asik sih Dan Lebih banyak Memberi saya Perspektif baru Tentang bagaimana Mahfud Ivan Melihat Dunia dan Sejarah sastra Indonesia hari ini Kedua buku ini Tuga sedikit Menggoyahkan Menurut saya Anggapan tentang Masyarakat desa Yang ramah Masyarakat desa Yang baik hati Bahwa disini Ya enggak juga Mereka Brutal Dengan bagaimana Memperlakukan Mat dan Inayaton Dan keluarga mereka Lumayan Sangat brutal Bagaimana mereka Melabeli Memperlakukan Bahkan Ya Cerita yang Lumayan tragis Selain itu Buku ini juga Keduanya Secara jelas Mempertontonkan Interaksi Interaksi Dan bahkan Konflik Antara Yang mapan Dan Yang terpinggirkan Yang kaya Dan yang miskin Dan yang Orang kota Dan orang desa Bagaimana Keduanya itu Berinteraksi Dan bahkan Berkonflik Satu sama lain Ya overall Saya sih suka Sama ini Dan Juara Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa